Ada barang-barang tertentu, brand-brand tertentu, atau juga misalnya dengan desain-desain tertentu yang bisa dijadiin investasi, makanya banyak orang sebutnya itu investail. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Nah hari ini kita ngobrol Talk with the Expert, kita ngobrol tentang tema yang menarik sekali. Kali ini ada Maria Katarina, dan ada Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Apa kabar? Baik. Baik, saya juga baik ya. Benar-benar Sobat Cuan juga selalu baik ya. Hari ini kita bahas kan, kita selalu bahas tentang tema-tema seputar investasi, terus kemudian apa sih kita selalu bahas soal perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Nah ada sebagian besar orang ternyata yang investasi tuh ya suka-sukanya dia aja. Karena nyamannya emang di situ gitu ya. Makanya kita mau kasih tema investasi, kenapa enggak gitu. Kenapa enggak? Karena emang sebagian besar banyak orang yang menganggap bahwa lifestyle tuh bisa dijadiin investasi. Tapi emang bener sih ya, ada barang-barang yang memang secara produk mungkin limited, harganya sih memang ya untuk kalangan-kalangan tertentu aja yang bisa. Dan yang beli pun juga mereka mungkin yang dalam satu community ya. Tapi bisakah memang ini menjadi salah satu, kita enggak sebut ini investasi utama, tapi mungkin salah satu diversifikasi kali ya, lifestyle ini ya. Jadi mungkin yang pertama kita harus tahu dulu esensi dari investasi sendiri itu apa, yang sudah pasti kita menaruh uang atau aset kita ke suatu benda atau instrumen investasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Nah kalau investasi menghasilkan keuntungannya itu kan ada dua, dari pasif misalnya dividen, kayak kita misalnya membeli saham yang kasih dividen, atau juga misalnya dari obligasi gitu yang kasih kupon, tapi juga ada nih return yang kedua dari capital gain. Capital gain itu kita jual berapa, misalnya kita beli barang harganya 100 juta, dua tahun kemudian harganya jadi 200 juta, itu kan keuntungan dari capital gain. Nah kalau investasi ini banyaknya itu lebih cenderung ke yang kedua nih. Keuntungan dari capital gain. Karena memang ternyata benar kata yang Kak Maria tadi sempat singgung, ada barang-barang tertentu, brand-brand tertentu, atau juga misalnya dengan desain-desain tertentu yang bisa dijadiin investasi. Makanya banyak orang sebutnya itu investail. Kenapa sih investasi tapi sambil bisa bergaya gitu ya, dengan tujuan kan kadang di kelas-kelas tertentu, mereka tuh memang harus tampil prima untuk menunjukkan status sosial mereka. Tapi dibanding mereka keluar uang hanya untuk sesuatu yang misalnya terdepresiasi, atau misalnya harganya jadi turun, atau misalnya tidak memberikan keuntungan, oh bisa juga nih sambil bergaya, tapi ke barang-barang yang ternyata kalau misalnya di-keep 2-3 tahun bisa menghasilkan keuntungan seperti itu. Nah ini mungkin Sobat Cuan harus pinter-pinter ya, pilih-pilih yang mana sih memang barang-barang yang bisa disebut sebagai investail, mana yang enggak. Karena kan misalnya nih, kayak contohnya perhiasan, itu investail nggak sih gitu ya? Maksudnya kita bisa pakai, tapi mungkin nanti di kemudian hari, karena seiring kenaikan harga komoditasnya dia naik juga. Terus ada misalnya kayak, jangan beli barang-barang yang nggak produktif misalnya kayak mobil, tapi ada tuh mobil-mobil yang juga bisa disebut investasi gitu, entah apa cuma satu gitu dibuatin atau seperti apa. Nah mungkin kita gimana sih cara mendiversifikasi atau mungkin memfilterisasi nah mana sih yang memang cocok untuk diinvestasikan, style yang untuk diinvestasikan, mana yang sebenarnya enggak gitu? Kalau bicara tentang perhiasan, perhiasan itu beda sama kita berinvestasi dengan logam mulia. Kalau mau yang ikutin harga acuan ketika dia naik-harganya naik, ketika turun-harganya turun, itu lebih ke logam mulianya sebenarnya. Tapi jangan lupa juga ada spread di dalamnya, that's why kalau kita berinvestasinya logam mulia, misalnya emas batangan, itu jangka waktunya jangka panjang. Karena kalau misalnya hari ini beli, minggu depan jual, nanti kalah sama spread itu sendiri. Harga beli baliknya juga ada berkurang. Kalau perhiasan itu tidak seperti itu cara hitungnya. Dan jangan lupa perhiasan itu ada ongkos bikin. Ya betul. Jadi ketika kita menjual lagi emas yang kita punya, katakanlah misalnya kalung, seperti itu, pasti akan berbeda sama harga beli kita. Biasanya ada depresiasi misalnya 15-20%. Karena ada ongkos bikinnya itu yang ketika kita jual, mereka nggak hitung lagi kan. Nah, makanya toko-toko emas biasanya, toko-toko perhiasan ambil untungnya kan di situ. Dia beli nih, secondnya nanti dia jual lagi, jual lagi dengan ongkos bikin lagi. Padahal kita jual nggak masukin ongkos bikin. Itu satu. Nah, yang kedua mungkin kalau berlian gimana gitu. Berlian, kita ngomonginnya berlian yang benar-benar, berlian standar GIA ya. Berlian kan juga macam-macam ya. Yang memang sertifikasi GIA itu seperti apa-apa. Ini investasi juga atau tidak. Nah, balik lagi namanya investasi kita mencari keuntungan. Berlian itu meski yang bersertifikasi GIA, kalau kita jual kembali ke tempat kita beli, itu dipotong. Pasti dipotong. Maksimal 35%. Jadi, menurutku ini bukan investasi. Tapi kalau misalnya, Sobis Cua nih, mau melindungi duit, eh ada ya pada duitnya, kalau misalnya dijadiin cash, nanti malah kepakainya nggak penting kan. Ada juga orang kayak gitu kan. Lebih baik dijadiin diamond aja dengan sertifikasi GIA. Misalnya yang bagus satu krat. Terus dibikin itunya, oh yaudah jadi lebih bagus. Hitung-hitung nanti kalau misalnya tiba-tiba butuh dana darurat ya, dijual. Tapi ya dengan pengetahuan bahwa pasti harginya turun. Seperti itu. Itu yang melindungi aja, yang menilai aja gitu ya. Melindungi nilai untuk uangnya, dijadiin produk, tapi ya resikonya ada depresiasi. Betul, karena kan ada orang yang kayaknya mereka kalau pegang uang cash tuh lebih kayak nanti abisnya nggak jundrungan gitu. Malah hangout ke sana, kemari, ke sana, kemari gitu. Terus kalau mobil seperti apa? Sekarang ini lagi rame banget kan. Mobil klasik gitu ya. Investasi mobil klasik. Banyak juga kayak artis-artis yang bisnis mobil klasik gitu ya, untuk dijual lagi. Nah menurutku kalau investasi itu, kita harus pikirin juga apakah yang mengeluarkan kos tambahan untuk kita ketika kita membeli barang tersebut. Kalau misalnya ada kos tambahan yang perlu kita keluarkan, kosnya seberapa besar? Worth it nggak sama ketika kita menjual kembali? Contohnya misalnya mobil. Jangan lupa mobil tuh ada pajaknya. Betul. Ada pajak setiap tahun. Ada biaya tiap tahun. Misalnya apa? Investasinya sport car. Misalnya, oh tadinya cuma segini harga sekian. Pajaknya juga sport car itu mahal loh. Itu kan nambahin kos. Minus kosnya setahun berapa gitu. Tapi kalau misalnya merasa yakin kan, mungkin ada orang-orang atau ada komunitas-komunitas yang lebih tahu ya, oh ketika dijual, bisa lebih kok dari kos yang dikeluarkan. Atau misalnya kalau mobil klasik, biasanya permasalahannya bukan cuma di pajak, tapi misalnya di spare part. Atau segala sesuatu yang harus dirapihin lagi lah. Biasanya kan mobil klasik juga mereka kadang dipakai untuk kayak jalan kan, walaupun bukan untuk sehari-hari. Ya untuk momen-momen tertentu aja. Betul. Jadi dihitung lagi kosnya seperti apa. Itu kalau yang menurut aku bukan invest style. Itu bukan invest style ya. Tadi beberapa poin-poin yang bukan invest style. Tapi mungkin bisa jadi invest style kalau kita punya dan kita berada di dalam komunitas yang tepat kayaknya. Betul. Karena kan kalau seandainya, biasanya akan muter-muter aja tuh disitu gak sih? Kalau mobil ya. Kalau mobil. Misalnya kayak udah, udah nih kayaknya udah cukup nih mau beli baru lagi nih ada yang mau gak gitu ya. Betul, betul. Tapi mereka bisa bergain dengan harga yang jauh lebih mahal. Karena ya uniqueness yang dimiliki mungkin juga limited juga. Limited ya. Yang gue punya, eh lo mau ya bayar gitu dengan harga segitu. Karena kita bicaranya itu adalah kesukaan komunitas. Jadi sama-sama punya kesukaan yang sama. Betul. Itu juga dengan mungkin berlian ya. Berlian atau apa. Nah biasanya ada ibu-ibu sosialita atau mungkin kelompok-kelompok sosialita arisan yang emang tahu bahwa itu harganya akan lebih naik gitu ya. Kalau misalnya dibeli sama ibu A atau ibu B gitu ya. Jadi gak lari ke toko lagi gitu pikirannya ya. Semua kan supply and demand ya. Kalau masih ada demand-nya ya bisa juga kan. Bener. Dia mau nih. Kalau mau segini gitu kan. Padahal kita belinya berapa gitu kan. Betul, betul. Mungkin kalau seandainya Sobat Cuan punya komunitas-komunitas seperti itu ya. Mungkin bisa nih untuk masuk ke investal. Nah sekarang kalau itu tadi bukan investal. Karena memang ada cost, ada depresiasi, nilainya. Yang masuk ke investal menurut Olive apa nih salah satu? Oke kalau menurut aku pribadi ya ada beberapa. Yang pertama itu tas branded. Oke. Tas branded juga tidak semua. Karena kita tahu kalau tas branded juga kan ada kelas-kelasnya. Ada yang tas Amerika, ada yang tas Eropa. Biasanya jadi investal itu yang Eropa punya gitu. Dan itu tidak semua brand. Biasanya yang bisa jadi investasi itu brand-brand yang tidak dijual. Di outlet-outlet yang jual multi-brand seperti itu loh. Oke. Jadi khusus ya. Iya. Jadi misalnya ada merk A ya itu doang. Iya. Dia dijualnya tuh di store-nya doang. Kan soalnya ada juga brand-brand Eropa gitu. Yang kita katakan lah misalnya seperti Gucci dan lain-lain. Mereka ada toko-toko atau outlet-outletnya yang memang jual multi-brand seperti itu. Nah ini biasanya nggak bisa karena biasanya di produksinya juga agak banyak gitu ya. Jadi gampang untuk dicari second-nya dan lain-lain. Nah kalau untuk tas-tas yang biasanya tidak dijual di multi-brand. Multi-brand itu berbeda dengan reseller atau reseller ya. Reseller yang maksudnya beli di sana terus dibawa ke sini. Misalnya seperti Chanel, LV, terus juga Hermes yang seperti itu ya. Nah dan nggak semua jenis tas di dalam brand tersebut bisa naik juga harganya. Biasanya ciri-cirinya itu pertama color. Yang ngelaku itu biasanya warna hitam, coklat, yang agak-agak krem gitu ya. Terus juga warna signaturnya mereka. Misalnya kalau Hermes itu orange. Orange ya kan. Atau kayak yang krokonya mungkin yang masuk ya. Kalau Chanel itu misalnya yang warna hitamnya kan susah banget carinya. Nah itu biasanya seperti yang kita tahu belakangan ini juga karena pandemi, efek pandemi. Harga-harga tas ini juga meningkatnya signifikan karena apa? Pandemi pekerja-pekerjanya di rumah. Jadi kan supply-nya ini terganggu kan. Eh ternyata tas kita mobilitasnya kembali pulih. Banyak nih orang tadinya duit nggak dipakai. Nggak bisa liburan, nggak bisa segala macam. Akhirnya beli deh. Belanja. Supply-nya belum ngejar nih. Akhirnya kan harga-harganya jadi ikutan naik seperti itu. Oke, salah satunya adalah tas. Adalah tas, iya. Jadi aku tuh kenapa aku pengen bahas ini di Choption gitu, Investel. Gara-gara aku tuh melihat salah satu influencer yang dia posting. Jadi dia ada beli satu tas Hermes. Di tahun 2020 itu sekarang di 2022 dia bilang harganya tuh naik 70%. Karena sebenarnya kalau kita bicara brand Hermesnya sendiri ya mereka nggak jual tas. Mereka jual art. Iya betul, betul. Jual art. Jadi orang-orang yang memang konsum pasti tahu gitu. Cuma balik lagi kalau namanya kita investasi ya, investasi di barang tersebut. Kita nggak bisa tuh misalnya kita beli Hermes tapi Hermesnya yang dipakai daily use ke kantor taro gitu. Kan harus dirawat juga ya. Mungkin yang sesekali pakai itu boleh gitu. Ada biaya perawatannya juga gitu. Back spa dan lain-lain. Itu satu. Terus yang kedua itu mungkin sepatu. Shoes, oke. Iya sepatu. Karena ada signature-signature tokoh tertentu. Iya misalnya Air Jordan dan lain-lain. Kayak misalnya ada satu yang peningkatannya luar biasa banget tuh misalnya Yeezy. Karena itu kan juga favorit kan. Atau misalnya Nike Air Max. Kalau berapa tahun lalu harganya masih ratusan juta. Sekarang itu udah sentuh miliaran loh. Iya udah nggak. Kayaknya nggak deh. Kalau gue nggak. Iya. Kalau misalnya kita sempat lihat juga kan ketika pandemi kemarin rame banget tuh artis-artis yang juga investasi di sepatu. Mereka bahkan nggak pake. Jadi cuma beli aja untuk mencari jual. Iya buat dipajang. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu juga termasuk salah satu yang menjadikan kita di dalam strata sosial tertentu ya. Betul, betul, betul. Jadi ningkatin kita juga ya. Iya betul. Karena kan kalau misalnya beli sepatu branded apalagi limited. Itu bisa kedenger kemana-mana. Iya. Beli Olivia Lewis. Oh yang mana Olivia? Apalagi kalau dipake di sosmed ya. Iya. Itu dia. Lihat dong sebenarnya. Sambil bikin video sambil. Kok tiba-tiba sepatu masuk ya. Padahal nggak harus masuk. Sama satu lagi jam tangan. Iya. Kalau ngomong sama begini. Jom tangannya juga ada uniquenessnya juga ya. Pasing foto sama begini. Waktu adalah. Taunya Rolex ya. Waktu adalah sesuatu yang harus kita. Tapi nilai investasinya ada ya. Oh ada, ada. Nih aku ada tanya. Kebetulnya ada temenku. Temenku itu dia reseller jam tangan. Jadi dia memang pemakai juga. Dia kolektor juga. Tapi dia jualan juga gitu ya. Aku ada tanya dia. Jadi dia bilang sebenarnya kalau jam tangan juga nggak misalnya dipukul rata. Ada jam-jam tertentu aja misalnya kayak Omega, Patek Philippe, Rolex yang ya gitu-gitu. Tapi nggak masih harga yang miliaran kok. Yang ratusan juta juga ada. Nah menurut dia yang kemarin, tahun kemarin sempat booming banget itu kan Rolex ya. Daytona. Jadi 5 tahun terakhir aja Daytona itu naiknya tuh 100%. Jadi di 2018 itu sekitar cuma 16.000 USD. 2022 itu 36.000 USD. 100%, 20% bahkan ngalahin return emas. Mas dan ngalahin investasi lu di sana juga sebenarnya. Mas kalau Sobat Chuan beli emas 1 kilo, nggak mungkin kan Sobat Chuan jadi emas kalung. Gini, ya kan. Kalau Daytona kan nggak yang salah. Atau betulin laut gini. Atau fotonya dari sini ya. Betulin laut kayak gitu. Terus atau misalnya yang paling bombastis juga dia ada kasih tau Patek Philippe yang Nautilus Blue Dial. Ini naiknya 400% dalam 5 tahun. Itu yang punya cuma satu kali ya. Jadi rebutan atau gimana sih. Dia bilang katanya 2018 itu harganya masih 29.000 USD. 2022 itu 143 USD. Ini 2022-nya bukan harga peak loh. Oh iya. Peak-nya segini. Oh, kalkulator. Sekitar 400%. Karena memang kalau jam ini agak unik ya. Kalau seperti Rolex misalnya, mirip-mirip nih dia sama Hermes. Terus kalau misalnya kita datang ke Hermes, kenapa banyak orang lebih pilih beli di reseller gitu. Untuk tas Hermes. Yang dimana di harga di reseller pasti udah digoreng. Udah digoreng parah. Iya. Karena kalau kita datang ke Hermes, kita bukan kayak tamunya mereka. Kita nggak bakalan bisa dapet Birkin or Kelly. Kita harus spend dulu duit misalnya berapa. 80 juta katakanlah. Untuk beli aksesoris-aksesoris perintilannya. Baru nanti bisa. Dan itu nggak bisa request warna. Jadi seadanya mereka aja. Kalau yang sampai bisa request warna berarti iya udah. Kamu sudah hebat. Udah keluarin duit belanja berapa banget nih mereka. Dan sampai kalau kamu sampai tahu bahwa nanti akan ngeluarin apa. Betul, betul. Itu udah bener-bener customer nabur-an ya. Nah makanya yang jadi resellernya enak kan. Mereka yang jadi VVIP-nya mereka jual di sini dengan harga. Ya tapi ya wajar ya. Modal pertama yang mereka keluarkan juga berapa gitu. That's why kalau kita lihat reseller Hermes juga di sini pasti kan kalangannya juga beda. Beda, beda, beda. Iya kan? Beda sih beda. Sama kayak Rolex contohnya. Kalau Rolex juga di sini kan kita misalnya datang gitu ya ke in time. Kita nggak bisa kucuk-kucuk beli. Saya mau beli Rolex misalnya Daytona. Gitu ya. Dikasih bundling. Kalau mau ambil Rolex ini harus beli misalnya Hublot atau apa atau apa. Jadi kespan sekian baru bisa dapet ini. Kayak gitu. Nah contohnya nih misalnya ya sekarang kayak tapi balik lagi yang namanya investasi itu pasti harga naik turun. Kayak sekarang kan lagi dibilangnya juga harga-harga jam lagi turun ya. Walaupun seturun-turunnya tetap lebih tinggi dari 5 tahun lalu gitu ya. Oke Rolex misalnya dibilang turun nih diskusi sama temen ya. Eh Rolex lagi turun ya. Tapi ketika datang ke tokonya pun waiting list. Dan ketika waiting list belum tentu dapet. Karena mereka akan duluin tamu-tamu VIP-nya. Oh oke. Itu karena barangnya susah that's why jadinya harganya. Iya bener-bener. Memang sih kadang ya ini marketing yang berhasil sih dari sisi brand-brand yang besar-besar ini gitu ya. Tapi balik apapun jenisnya dari sisi investal-nya ini. Kalau kita mau memasukkan ini sebagai salah satu investasi ya lebih baik mungkin. Udah punya investasi yang firm dulu kali ya. Betul, betul. Kalau mungkin kalau orang-orang yang kelas mediums. Nggak medium sih ini kelas A. A per middle class lah. A per middle classnya mungkin karena mereka sudah... Bingung duit temu-duit temu. Dan udah... Ya postnya kayak udah penuh aja gitu. Nih apaan udah beliin Birkin. Beliin Rolex mungkin ya. Nah mungkin kalau misalnya sobat cuan yang masih punya mindset-nya in lifestyle tuh investalnya tuh misalnya sepatu kayak atau apa ya. Mungkin harus punya yang firm dulu investasinya kali ya. Karena gini ya. Contoh nih misalnya aku pernah singgung juga di IG Story. Kita misalnya ngomong kita mau beli Rolex untuk investasi. Tapi kalau you cuma punya satu masa ya you mau jual itu jam tangan. Iya dong. Nggak mungkin ya. Pasti kan Rolexnya buat dipakai. Iya kan. Makanya kalau misalnya kita nonton kayak beberapa pakar jam gitu. Biasanya mereka akan kasih tau. Mau dibilang itu investasi harus beli barangnya yang pasti harus suka dulu. Kenapa? Karena yang namanya investasi juga bukan short term. Kayak seminggu harganya sekian, minggu depan harganya berubah. Kalau nontonin di Youtube-Youtube gitu kan ada tuh yang biasa investasi-investasi jam. Mereka juga bilang butuh waktu untuk misalnya harganya naik. Kalau misalnya kita belinya barang yang kita nggak suka, katakan kita beli jam. Tapi kita nggak suka juga gitu barangnya. Dipakai juga nggak kece gitu. Akhirnya kita jual misalnya terlalu cepat ketika harganya lagi turun. Seperti sekarang ya belum tentu untung juga kan. Oke. Ya ini hanya diversifikasi ya. Maksudnya ini diversifikasi investasi yang ada gitu ya. Bukan menggiring juga sobat cuan untuk. Eh coba nih ada juga investasi. Memang ternyata lifestyle kita tuh bisa diinvestasiin juga kok. Tapi ya tergantung produk, barang, dan juga komunitas. Karena misalnya salah satunya yang bisa bikin itu berputar juga salah satunya komunitas. Ada kok juga mungkin di beberapa tahun lalu ketika aku masih talk show itu di Invest Time juga. Ada salah satu orang yang masukin barang-barang yang dalam tanda kutip bekas pakai gitu ya. Yang kuno-kuno itu juga ternyata bisa diinvestasi buat dia. Walaupun tidak brand. Tapi ya itu kamu tau dimana kamu bisa pasarin ya gitu loh. Betul, betul, betul. Jadi gak harus yang Herme atau LB atau apa. Tetapi ketika kita tau apa yang mau kita kerjain. Oh ini barang kuno dari mana gitu ya. Belinya ternyata berapa dijual lagi berapa. Ada juga yang kayak gitu. Mereka yang suka hunting-hunting branded. Barang-barang branded di pasar-pasar lo. Waktu dijual lagi pun juga ternyata ada pasarnya juga sih. Iya betul. Kan kayak dulu juga se-ek waktu beberapa waktu lalu juga aku sempat lihat tuh ada yang uang jaman dulu juga. Sempat kayak bayangin aja hal yang jadul gitu. Terus pernah juga kayak ada tas ya. Salah satunya mereknya Cilin. Jadi dia tuh sempat ada ganti, entah ganti pimpinan atau ganti desainer gitu. Ini dua tahun lalu deh kalau gak salah. Karena hal itu disangkanya semua seriesnya itu yang lama-lama bakalan diilangin gitu. Ganti series yang baru. Akhirnya itu sempat bikin salah satu series back-nya mereka itu jadi laku banget diburu. Yang second hand-nya. Katanya dipikir karena ganti pimpinan. Karena gak ada lagi. Iya tapi jadi limited gitu. Ternyata kan enggak juga. Yang kayak gitu juga bisa. Terus ya by the way ya Kak. Aku tadi ngomongin tentang kayak capital gain gitu ya. Ternyata nih ada juga loh artikel orang yang bisa dapetin. Return pasif dari sewa-sewa tas branded. Nah ini bisa aja ya. Kalau ini lumayan nih. Jadi kamu suka, kalau kamu suka punya tas branded. Betul. Dan kamu punya. Kan gak mungkin lihat paket tiap hari. Iya. Semuanya kan. Dan kamu punya banyak. Mungkin ini salah satu opportunity ya Livya. Betul. Salah satunya adalah mencoba untuk menyewakan. Betul. Lumayan nih. Lumayan. Aku baca artikelnya. Contoh-contoh salah satunya misalnya. Ada di Bandung. Jadi cewek. Mungkin teman-teman nanti bisa cari artikelnya gitu. Tentang investasi sewa-menyewa tas branded gitu ya. Beliau itu sebulannya tuh bisa jutaan. Karena satu tas misalnya bisa harganya 2 juta. Dia sewain bisa belasan juta. Bahkan beliau bilang dari 20. Atau sekali sewa satu hari. Jadi sewanya bisa per berapa hari. Per minggu sama per bulan gitu. Oke oke oke. Jadi dia bilang pendapatannya bisa belasan juta. Dan bahkan dia kan punya 20 koleksi. 20 koleksi sudah balik modal. Ini kesempatan yang bagus sih ternyata ya. Suka beli barang-barang branded. Tapi gak mau dijadiin investasi. Karena gak mau dijual gitu ya. Kita mau keep aja. Ternyata ini salah satu kesempatan. Daripada gak dipakai di lemari kan. Bisa disewain. Betul. Peminatnya juga ternyata ada. Betul. Apalagi kalau misalnya yang sewain kayak gini ya. Mungkin gak perlu beli tasnya juga. Sampai yang Hermes Birkin. Atau Kelly gitu juga. Kalau aku lihat di artikelnya dia. Juga isi tasnya yang paling. St. Laurent. Yang gitu-gitulah. Kayak yang masih. Yang YSL itu ya. Sekarang kan jaman sekarang tuh orang tuh butuh banget kayak pengakuan dari apa yang mereka pakai gitu. Jadi datang ke acara ini mungkin ya mereka. Daripada beli ya kan. Mending kayak sewa aja. Jadi bisa lebih ganti-ganti. Gak usah yang tas. Iphone aja. Oh Iphone. Iya. Iphone juga ada. Dia yang sewain. Pacar juga ada. Besok kamu bisa sewa juga ya pacar ya. Untuk pergi ke acara-acara spesial. Tapi yang jelas salah satu topik bahasan kita ini cukup menarik ya. Sobat cuannya. Jadi ada investasi. Ada invest style. Dimana style kamu. Kalau kamu memang merasa barang-barang yang kamu punya ini. Bisa kamu berdayakan. Entah itu nanti dijual lagi. Entah itu bisa disewain. Dan bisa mendatangkan keuntungan. Ya judulnya itu adalah investasi. Jadi pokoknya apapun lakukan gitu ya. Yang kamu suka. Mau investasi yang secara firm. Atau investasi yang memang udah kamu jalanin gitu ya Liv ya. Thank you banget Sobat cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Jangan lupa follow aku di Instagram kita di atcuwap underscore cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita ya di cuwap cuwap cuan. Jangan lupa juga untuk nonton kita di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat cuan udah gabung hari ini. Maria dan juga Olive pamit. Bye-bye.